Intro Menjelang Hari Raya Idul Adha, peningkatan penjualan bukan hanya pada hewan kurban saja, tetapi produsen golok dan pisau khususnya untuk menyembeli hewan kurban juga ikut meningkat. Seperti salah seorang perajin golok Dede Yayat Hidayat yang berada di kampung Galonggong, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik Malaya, menuturkan bahwa bukan hanya golok saja yang dibanjiri pesanan, tetapi untuk pisaunya pun turut laris manis seperti pisau daging, pisau sisip, dan pisau dapur. Untuk kisaran harga golok Galonggong sendiri saat ini di pasaran untuk para petani mencapai Rp200.000 hingga Rp500.000. Sedangkan kalau untuk golok hias diperkirakan dari mulai harga Rp500.000 sampai dengan Rp5.000.000. Golok Galonggong memang sudah banyak dikenal masyarakat bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Saat ini saja pesanannya sudah menyebar ke Kalimantan, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai bentuk kepedulian kepada para pengrajin golok Galonggong, dirinya berkoordinasi ke Dinas Perindustrian Kabupaten Tasik Malaya untuk memperjuangkan anggota kelompok pengrajin golok yang ada di Galonggong. Untuk pesanan setiap hari raya idul adha mungkin ya itu golok laku tapi khusus untuk golok sembeli gitu kan dan mungkin untuk pisaunya yang laku itu peso daging dan pesosis. Kalau kisaran harga mungkin untuk golok Galonggong untuk yang di pasaran mungkin dari Rp200.000. terus kalau meningkat ke golok-golok yang dimodernisasi hingga untuk koleksi mungkin dari Rp200.000.000 sampai jutaan rupiah. Kalau untuk nasional mungkin sudah menyebar gitu ya cuman beberapa kepulauan yang belum kita masukin gitu kan tapi kemarin sudah ke Kalimantan, ke Sumatera Selatan gitu dan untuk golok petani mungkin untuk per hari gitu ya untuk per hari mungkin ke pasaran yang lebih bagus itu ke daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari Galonggong, Celangkap, Manonjaya, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat Ahmad Bilal, Tasik TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.